hai 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 salat yang kedua dari adalah meyakini Hai lawannya ya ragu-ragu kalau ada keraguan itu akan bantalkan dia atau nggak percaya cuman ngucap doang tapi nggak nggak percaya tahu dia saya nggak percaya sama itu biar saya tahu Indonesia itu ada belasan di pulau saya percaya paling cuma lima sepuluh pulau aja misalnya ini dia tahu tapi nggak nggak percaya percuma sia-sia dalilnya apa ayat ke-15 saat Al-Hujuran innamal mu'minun allanina amanu billahi warasulihi thumma lam yartamu orang-orang beriman yang sejati kata Allah hanya innamaitu adatul hasr kata-kata yang fungsinya membatasi orang-orang yang beriman hanyalah alladzina amanu billahi warasulihi orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya thumma kemudian lam yartabu tidak ragu-ragu lagi setelah itu kalau percaya tapi nggak 100% ya mungkin saja ya Rasulullah itu memang utusan Allah loh kok mungkin ini nggak percaya namanya masih masih ragu boleh jadi memang benar itu apa yang disabdakan dari kok boleh jadi berarti boleh juga nggak jadi dong ini ini percuma nih kamu percaya nggak ya mungkin aja kok mungkin ini bahasa-bahasa yang menunjukkan dia nggak percaya masih ada kemungkinan ini nggak seperti itu ini nggak nggak boleh terjadi di sini kepercayaan terhadap kebenaran makna la ilaha illallah itu seperti kepercayaan terhadap kebenaran ilmu-ilmu eksak hasil hitungan eksak itu kita harus percaya ya kita harus percaya juga bahwasannya la ilaha hatun illallah itu memang begitu kalau ada yang lain itu batil semua Hai batil nggak berhak siapapun yang diibadahi kalau itu bukan Allah itu semuanya batil dari lainnya adalah hadith Nabi diwajmah Muslim dari sahabat Uthman bin Affan bukan dia sahabat Uthman dari yang lain Buriran kalau nggak salah ashadu an la ilaha illallah kata Rasulullah beliau sendiri mengucapkan saya ashadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya diriku adalah Rasulullah utusan Allah la yalqallahu bihima agdun tidaklah ada seorang hamba yang menghadap Allah dengan membawa dua kesaksian ini gaira syakin fihima syaratnya tidak ada keraguan pun dalam apa yang dia ucapkan tadi jadi menghadap Allah dengan syahadat tanpa ada keraguan Hai illallah da khalal jantah melainkan dia akan masuk jantah mafhumnya kalau dia bersahadat tapi ada keraguan enggak masuk jantah dan mafhum ini adalah mafhum yang benar syarat berikutnya atau pembatalnya jelas adanya keraguan tidak meyakini 100% enggak yakin atau dia bilang mungkin saja benar mungkin juga enggak benar sama aja ya ini dua-duanya ini membatalkan syarat yang kedua berupa adanya keyakinan tadi karena orang munafik itu bertingkat-tingkat ada munafik enggak percaya sama sekali memang secara batin walaupun lisanya bersahadat ada munafik yang ragu-ragu mereka senantiasa maju-mundur dalam keraguan mereka itu hati mereka ini ragu-ragu dan mereka selalu maju-mundur maju-mundur benar enggak ya benar enggak ya benar enggak ya ini baik